Intro 35 balita dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menjalani operasi bibir sumbing dan celah langit di RSUD Dr. Sudar So Pontianak. Kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing dan celah langit gratis merupakan hasil kerjasama dari pihak RSUD Dr. Sudar So Pontianak dengan Yayasan Smell Train Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hari ini Rumah Sakit Sudar So di masa pandemi ini kita melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada anak-anak yang bermasalah dalam estetika maupun dalam ideologisnya yaitu bibir sumbing. Jadi yang mendatar untuk kegiatan ini berjumlah 35 pasien. Dari 14 kabupaten dan kota yang bisa kita laksanakan yang mau lolos dengan screeningnya itu kurang lebih 31 pasien. Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Smell Train yang dipasilitasi untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Dr. Sudar So. Dari 35 pasien yang di screening, sebanyak 31 pasien dinyatakan nolos dan siap menjalani operasi. Kegiatan operasi bibir sumbing dan celah langit diperuntukkan bagi anak balita yang mengalami gangguan pada bibir dan celah langit mulai dari usia 3 bulan untuk gangguan bibir dan 9 bulan untuk gangguan celah langit. Hari ini kita ada operasi bibir sumbing dan langit-langit ya. Dengan persiapan itu menggunakan protokol COVID-19. Jadi pasien-pasien sebelum dioperasi itu kita screening. Screeningnya ini yang paling penting adalah dilakukan PCR. Tahap-tahap pembedahan pada operasi bibir sumbing dan langit-langit ini dimulai pada umur 3 bulan. Pemuntuk bibirnya, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Yaitu anak-anak ini akan dioperasi umur 9-10 bulan untuk langit-langitnya. Biar apa? Biar dia bisa makan, minum yang bagus, kemudian bicara yang bagus, bisa berkumpul dengan teman-temannya. Para orang tua pasien merasa bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan baksos operasi gratis bibir sumbing dan celah langit yang dilakukan oleh pihak RSUD Dr. Sudarso dan Yayasan Smeltrain. Para orang tua pasien berharap semoga program tersebut dapat terus berkelanjutan.